Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Beberapa zaman anjak kami tiba di sal terdua Dan dari sal terdua inilah jalur yang sangat-sangat parah Beberapa dari kami juga tampak kelelahan menghadapi jalur kerinci Tapi jalur inilah yang membuat cinta kebua naik rindu kebua turun Jangan mengeluh saat menikmati sebab puncak tak menceritakan rasa sedih Jalur yang terkenal Jalur antara sal terdua dan sal ter tiga Jadi jaraknya tidak terlalu, cuma tracknya yang parah Bisa ditempu dalam 2 jam Jalur antara sal terdapat Jalur antara sal terdapat Jalur antara sal terdapat Tak terasa hari sudah mulai gelap Akhirnya kami tiba di jam tertiga dan langsung melirikan tenda Memasak, makan, dan saya langsung beristirahat lebih awal Karena rencananya jam 3 pagi kami akan samit hingga puncak Namun jam 3 hanyalah wacana Kami semua terbangun jam 4 pagi Ah, dasar kami Satu di antara kami yaitu-aitu memutuskan niat untuk ke puncak Katanya kepalanya terasa pusing dan kedinginan akibat tidak membawa sleeping bag dan jaket Ai memberikan jaketnya kepada itu agar tidak terkena gejala hipu Karena di antara kami, ailah yang paling tahan udara dingin Akhirnya itu membulatkan niat kembali untuk ke puncak Dan yang kami harus lakukan adalah menjaganya dari depan dan belakang Tak lama berjalan, itu mulai mengeluh dan minta turun saja Karena terasa dingin Kemudian saya memberikan eto sarung tangan Dan menyuruhnya selalu bergerak agar tidak terkena hipu Sedikit demi sedikit kami menyemangati eto Hingga dia mulai kembali normal Mentari pun mulai mengintip dari kejauhan Dan kami tiba di Tugu Yudha Tak lama-lama berhenti, kami langsung melanjutkan pendakian Karena jika sampai terlambat, gunung kerinci akan mengeluarkan bau belerang Dan itu sangat berbahaya Pada pukul 6 pagi, kami tiba di puncak gunung kerinci 3.805 meter di atas permukaan laut Atap tertinggi Pulau Sumatera, Provinsi Jambi Bagaimana perasaan ini? Belah, tapi puas, terbayarlah itu sampai pincak Bukul kota untuk kerinci Mantap Bagaimana perasaan Anda, Pak? Senang, senang, Pak Tapi di jalur Anda sempat telahan Ya, telahan, dia hambut Soalnya lelah dan capek lagi Terbayar semua Satu kata untuk kerinci Kerinci, it's amazing Benar banget, Pak Terbayar semua Gimana capek, Pak? Capek terbayar, Pak Satu kata untuk kerinci Sedap, mantap, oke Tentu sangat bangga Senang Inilah bonus yang sudah saya dapatkan Semenjak saya menerima ini Setiap tempat mempunyai ceritanya Mulai dari bahaya Misteri Dan lain sebagainya Yang kita lakukan hanya perlu Menseftikan diri Karena terkadang Bahaya bukan berasal dari bencana Dan alam sekitar Karena tidak menseftikan diri Kita juga mengundang bahaya Terhadap diri kita sendiri Dan ingat tiga etika alam Jangan mengambil apapun selain gambar Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak Jangan membunuh apapun kecari waktu Turun dari Gunung Kerinci Saya bertemu dengan Pak Yan Seorang yang sangat senior Di bagian motonering Beliau berpesan kepada kami Selagi masih muda Lakukanlah Selagi masih muda Lanjutkanlah Lanjutkanlah Karena uang bisa dicari Tapi kepuasan tidak bisa dibeli Dari perkataan beliau Pertanyaan pada diri saya sendiri pun terjawab Terkadang kita tidak harus Dengan cara berpergian Untuk menemukan sebuah jawaban Tapi Bagaimana cara kita menemukan jawaban Selalu percaya diri Selalu jaga akan diri Dan selalu berhati-hati Salam Nestari I θα berhati-hati-hati'man Terima kasih. Terima kasih.